Kejuaraan sambung seris keempat 2024 digeber di Atriumki Mall Banjarbaru, Selasa Siang. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Lindas Pemudaan Olahraga Kalimantan Selatan, diwakili Kepala Bina Peningkatan Prestasi Olahraga, Heru Susmianto. Sedikitnya 203 atlet, mulai dari kadet, junior, hingga senior, ikut dalam kalender event kali ini. Berbeda dari seri sebelumnya, yang dilaksanakan di gelanggang olahraga. Kejur prop kali ini digeber di pusat perbelanjaan. Pihak panditia menyebut salah satu tujuannya yakni untuk memperkenalkan cabang olahraga Sambu kepada halayak luas. Mengingat, Sambu sendiri merupakan cabang beladiri baru di Indonesia terlebih di Kalimantan Selatan. Pada hari ini kita membuat perkembangan kejurupan Sambu, seri Pompas. Mungkin dari sisi pembinaan Madrid, mungkin sudah ada memo dari Kabupaten Kepala untuk bisa membuat pertanian untuk pertandingan di masing-masing. Banyak kader-kader dari Pembangsa, dari Pembangsa, dari Kepala untuk pertandingan. Karena sudah banyak pria dari Pembangsa, dari Pembangsa, dari Pembangsa, dari Pembangsa, dari Pembangsa, dari Pembangsa. Ini juga yang kita rekursasi. Potensinya, kita lihat dari perisiapannya, terapon. Jadi, mereka bisa melaluskan update untuk selesai di Kepala untuk pertandingan di Kepala untuk Pembangsa, dan klik, kekurung, lumayan banyak. Dan, misalnya, prestasi mereka kemudian-kemudian di Kepala untuk Pembangsa, bisa mempokongkan ini juga. Ini seri sejumat. Yang kemarin, terakhir kan seri tiga, kita di Rantos. Ini ada kategori umurnya, Kak Om. Ini ada tiga kelas, tiga kategori yang ditandikan. Kadet, junior, sama senior. Apa, gaya apa, junior? Ini kita support sama, untuk kadetnya support. Ini kita tadi persiapan untuk pendudukan untuk 7-8 yang akan datang. Karena kita meregenerasi, arti-arti yang senior sekarang, supaya kedepannya kita tidak akan putus. Alhamdulillah, kalau menurut kacamata kita, setiap tahunnya, peningkatan aktifnya banyak. Aksesiasi dari masyarakat Kabupaten Pembangsa, makin banyak pelajar-pelajar. Sekarang, loh, makin bertambah. Kita ada sasaran, disini kan banyak dari masyarakat-masyarakat umum yang kurang mengerti apa itu olahraga Sambo. Diharapkan pada saat mereka berbunyi, disini lebih mengenal bagaimana aku Sambo. Karena ada beberapa orang yang tidak mengerti Sambo, serang tuanya tidak berani. Sambo itu apa-apa. Siapa sih? Nah, diharapkan mereka melihat secara langsung. Insya Allah, diharapkan kedepannya itu mereka bisa menginginkan ke Sambo yang berbakat. Kejuruprop, seris keempat ini mempertandingkan dua gaya, yakni Sambo sport serta kompet. Dengan diikuti sembilan kabupaten kota seperti Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Taptin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Balangan Tanah Laut, Kota Baru, serta Barito, Kuala. Dina Begasari, Duta TV, Banjarbaru.